Tolong kirimin aku 15 juta, nanti kalau kita sampai di sana, kita ketemu, nanti kita ceritanya lebih lanjut lagi. Nah ini ibu kan yang transaksi sendiri, lah saya nggak transaksi, lah terus gimana ini, ya mungkin ibu kena tipu gitu kata sapamnya. Itu red alert banget deh pokoknya. Memang ada beberapa yang bisa diselesaikan oleh undang-undang ITE, tapi tidak semua bisa diselesaikan. Semua serba mudah di era digital. Mayoritas masyarakat melakukan segala aktivitas hanya melalui genggaman tangan saja. Mulai dari berbisnis, bertransaksi, berkomunikasi, hingga mengakses informasi. Hidup kita sangat lekat dengan dunia digital. Teknologi sudah terlanjur memanjakan kita karena segala sesuatu dapat diakses lebih cepat. Seakan kita bisa berlari bebas tanpa sekat di dunia maya. Masuk ke perangkap, direnggut, dan dimanfaatkan tanpa sadar. Kita masih belum aman di dunia kedua ini. Dunia maya. Padahal kita dimata-matai dalam diam. Mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk melanjutkan hidup, inilah yang dilakukan oleh purna migran ketika mereka kembali ke tanah air. Membuka usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menjajakan bawang goreng, sambal, atau makanan khas daerah. Berbagai produk UMKM ini dijual melalui media sosial hingga pasar digital. Produk-produk ini juga dijual kepada teman-teman migran yang masih bekerja di luar negeri untuk mengobati kerinduan para perantau terhadap makanan Indonesia. Berjualan di dunia digital memang membuat segalanya jadi mudah, termasuk memperluas pasar produk buatan purna migran ini. Meskipun begitu, bisnis di dunia digital tak selalu berjalan mulus. Selalu ada saja modus kejahatan digital yang semakin kreatif yang merugikan para pelaku UMKM. Kenyamanan berdagang di dunia maya ternyata bukan tanpa kendala. Pedagang yang baru akan meraih untung berbalik jadi buntung. Karena menjadi korban kreatifitas negatif yang menyasar para pebisnis UMKM. Pelaku kejahatan tak pernah kehabisan akal mencari korban untuk meraup keuntungan. Bahkan, mereka tega mengincar bisnis rumahan yang menjadi mata pencaharian utama para purna migran ini. Kebanyakan korban terpedaya dengan order pembelian yang ternyata fiktif. Pelaku seolah-olah menjadi pembeli dengan mengirimkan bukti transfer palsu kepada penjual. Target yang lalai tanpa mengecek kembali bukti transfer selalu jadi sasaran empuk modus ini. Ada, eh, sunscreen warden itu saya lihat dulu ya. Lu biasanya menggunakan aplikasi BRIMO. Iya, BRIMO. Sejak beberapa minggu belakangan ini, screenshotnya BRIMO itu sudah berubah. Sudah benar berubah. Sudah lebih panjang dan sudah lebih transparan. Sekarang penipu itu pakenya, screenshotnya B mandiri LIVIN. Ganti lagi, LIVIN, yang LIVIN itu ya. Iya, LIVIN mandiri. LIVIN mandiri. Denden Sofiudin, pegiat literasi digital iCity Watch sekaligus pengusaha kopi, membagikan salah satu teknik penipuan yang sering dialami pebisnis UMKM. Kerawanan berikutnya terkait keamanan digital untuk UMKM adalah potensi fraud yang itu larinya adalah ke metode-metode transfer palsu. Jadi pemasaran-pemasaran fiktif yang akhirnya nanti sebenarnya mereka mintanya adalah kembalian duit padahal sebenarnya dia nggak ngasih duit. Kalau jumlah pesanannya melebihi dari batas normal orang pesan produk itu sudah harus waspada. Itu red alert banget deh pokoknya. Saya selalu nyampeinnya gitu. Kalau misalnya ada orang Japri di weekend pesan banyak lalu tanpa menawar harga barang yang kita tawarkan dengan jumlah banyak itu dan mereka pesan lebih baik alihkan ke loka pasar yang kita miliki. Karena di sini juga lebih safe. Tidak hanya untuk berbisnis, teknologi digital juga memudahkan untuk berkomunikasi. Termasuk memperluas pertemanan yang baru. Melalui aplikasi media sosial maupun aplikasi kencan online, semua orang mudah mencari teman. Bahkan kita bisa memilih teman sesuai dengan kriteria kita. Mulai dari berkenalan, bercerita, bahkan saling menanyakan kabar cukup kirim pesan melalui gawai. Meskipun tanpa bertemu langsung dan sentuhan fisik, pertemanan yang dilandasi dengan perasaan bisa terbangun dengan mudah. Cukup mengandalkan imajinasi seakan orang tersebut terasa dekat dengan kita. Bagi oknum nakal pengguna aplikasi perkenalan, ini akan menjadi peluang untuk meraup keuntungan. Modus yang dilakukan biasanya disebut love scam atau penipuan romansa. Biasanya, penipu akan menargetkan seseorang melalui aplikasi media sosial atau kencan online. Kemudian, pelaku menaklukkan korban dengan membangun romantisme dalam hubungan untuk mendapatkan keuntungan material atau dalam bentuk lain. Dewi Sumarwi mengaku pernah menyaksikan rekan dekatnya yang dia sebut sebagai Maya menjadi korban love scam. Maya adalah seorang purnamigran dan berkenalan dengan laki-laki di media sosial. Kepada korban, pelaku mengaku bekerja di angkatan laut. Awal mula mereka itu dari catingan biasa ya. Catingan biasa, di WhatsApp itu biasa lah ya. Akhirnya karena sering catingan mungkin curhat pribadi yang akhirnya masuk ke apa ya, kayak percintaan juga bukan tapi hampir seperti itu. Meskipun Maya telah berkeluarga, dia melanjutkan komunikasi dengan laki-laki yang dikenalnya di media sosial. Memang, kasus love scam begitu marak di jagad digital. Semua yang lengah selalu berpeluang menjadi korban. Resaria biasa di Sapa Akrab Ica, salah satu founder Samahita, membenarkan fenomena love scamming. Samahita adalah komunitas yang menyuarakan hak-hak gender laki-laki dan perempuan, serta memerangi kekerasan maupun pelecehan seksual. Sehari-harinya, Ica mengadvokasi korban kekerasan seksual. Sejak pandemi COVID-19, kasus KBGO atau kekerasan berbasis gender online, lebih sering masuk ke laporan Samahita. Ya, beberapa kasus yang masuk ke Samahita, salah satunya lewat kasus-kasus dengan modus love scam. Kasus love scam dilaporkan, biasanya berupa rayuan hingga manipulasi. Umumnya, pelaku sering menggunakan titik lemah korbannya, seperti memberikan perhatian dan kasih sayang. Butuhan untuk diperhatikan, misalkan yang biasanya nggak terpenuhi oleh lingkungan sekitarnya, terus juga support yang biasa nggak didapat, misalkan biasanya kan teman-teman yang mengalami hal tersebut, itu nyari afirmasi atau nyari hal-hal yang mereka nggak dapat di dunia luring gitu, dan mereka cari di dunia daring. Modus pelaku biasanya diawali dengan obrolan melalui aplikasi berbalas pesan. Sekedar bertanya kabar, dan berlanjut ke cerita lebih dalam. Cara ini dapat membangun hubungan batin yang kuat dari sisi korban. Disinilah hubungan romantik mulai tercipta. Tak jarang, pelaku juga memberikan janji palsu kepada korban. Ada modus-modus, kayak apa, kirim-kirim, apa, minta dikirimkan pub, misalkan, minta dikirimkan foto-foto yang terbuka, misalkan, nah hal-hal seperti itu akhirnya mulai terjadi, dan itu jadi ancaman, dibuat oleh pelaku sebagai ancaman. Dampak dari kasus penipuan dengan modus love scam ini begitu merugikan. Tak hanya harta yang direnggut, tapi psikologis korban pun ikut dipermainkan. Kasus bentuk penipuan lainnya juga dialami oleh Fitri Aningsih, seorang purna migran asal Kebumen. Awalnya, Fitri Aningsih mendapat telepon yang mengaku sebagai saudaranya. Pelaku menesak Fitri Aningsih untuk mentransfer uang sejumlah 2 juta rupiah. Niatnya menolong, ternyata terjebak modus penipu. Tapi dulu percaya banget, oh iya ini saudara saya lagi butuh uang. Terus saya transfer. Itu sadar itu setelah 1,5 jam lah. Tak berpikir panjang, Fitri Aningsih percaya dan langsung beranjak ke anjungan tunai mandiri atau ATM untuk mengirimkan uang. Dalam kondisi telepon masih menyala, ia mentransfer sejumlah uang yang diminta. Saya tuh baru sadar, kok kenapa saya kirim? Ini siapa? Itu setengah jam kemudian, saya tuh masuk ke dalam bank. Saya print bukunya. Ternyata saya melakukan transaksi 2 juta. Lah, kan saya terus tanya ke telernya. Kok saya transaksi sama telernya ngomong? Lah ini ibu kan yang transaksi sendiri. Lah saya nggak transaksi. Lah terus gimana ini? Ya mungkin ibu kena tipu, gitu kata sapamnya. Tak hanya sekali, Fitri Aningsih juga mengalami modus penipuan lagi. Ia mendapatkan pesan singkat dengan iming-iming hadiah. Asalkan menekan tautan pada SMS. Saya dapet SMS, katanya dapet undian dari Bank BRI. Terus silahkan klik. Kan ya diklik linknya. Terus kan ada tulisannya, silahkan kirim 500 ribu. Terus saya klik 500 ribu. Ternyata saya juga kirim lagi 500 ribu. Bentuk penipuan yang dialami oleh Fitri Aningsih ini dikenal dengan istilah piecing. Teknik piecing dipakai pelaku dengan mengaku dari institusi tertentu, artis, atau bahkan orang terdekat. Teknik ini mencuri informasi pengguna, termasuk mengambil keuntungan material. Piecing jadi teknik yang cukup populer untuk menjebak korban. Biasanya, saat menekan tautan piecing, tidak akan tampil hal-hal mencurigakan. Sebaliknya, di layar pelaku, target memberikan akses secara rinci. Seperti data pribadi, foto pengguna gawai, detail lokasi, nomor telpon, jenis perangkat yang dipakai, status baterai, rekaman suara di dalam waktu yang sama. Rekayasa tautan piecing selanjutnya menggunakan situs yang mirip dengan aslinya. Saat klik pada tautan yang diminta, target akan diantarkan pada halaman perbankan atau media sosial yang menyerupai situs resminya. Jika target masukkan nama, akun, dan password, akan tampil halaman yang seakan-akan menandai bahwa login berhasil. Padahal, target diarahkan ke halaman kosong. Sementara itu, di balik layar pelaku, nama akun dan password target langsung terkirim seketika. Ya, semudah itu mencari data pribadi melalui link piecing. Ada pun modus piecing terbaru yang sulit dibedakan dengan link sebenarnya. Namanya, homograph piecing attack. Di sini, hacker akan menggantikan salah satu huruf menjadi huruf yang mirip. Hacker juga membuat situs web yang seolah-olah resmi. Kalau lo nggak bisa nunjukin ke gue perbedaan dari dua website ini, 99% mungkin lo bakal kena hack. Serangan ini bahaya banget buat mereka, para orang tua, dan mereka yang nggak teliti. Dua website ini kelihatannya sama, tapi buat komputer, mereka beda banget. Ini namanya homograph piecing attack. Homograph attack yang replika karakter kayak gini itu lebih bahaya. Ini terjadi karena domain internet itu biasanya menggunakan sistem internationalized standard domain. Yang memungkinkan lo buat pakai karakter unicode kayak huruf Latin, Cyrillic, Yunani, China, dan lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023, tercatat 1.730 konten penipuan online. Sementara itu, berdasarkan studi dari CFDS UGM, terhadap 1.700 responden di 34 provinsi, mencatat terdapat 66,6% orang pernah menjadi korban penipuan online. Bentuk penipuan yang sering dialami korban, antara lain berkedok hadiah, mengirim tautan, penipuan jual-beli di media sosial, melalui situs web atau aplikasi palsu, hingga penipuan berkedok krisis keluarga. Sinta Dewi Rosadi, seorang pakar hukum siber Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, mengatakan literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah, terutama dalam memahami risiko yang terjadi ketika kita menggunakan gawai. Dan gawai itu yang dipegang kita selama 24 jam itu adalah media yang akan mematah-matahi kita, sebetulnya kalau kita tidak hati-hati, penggunanya ya itu akan berakibat buruk. Jadi memang permasalahan di Indonesia itu adalah literasi digital, dari tingkat yang paling bawah sampai yang berpendidikan sekalipun. Literasi digital yang rendah memang membuat rentan terjadinya pencurian data pribadi. Orang begitu mudah menyerahkan data pribadinya tanpa mempertanyakan pemanfaatannya. Ya memang kita hanya bisa menggantungkan kepada Undang-Undang ITE gitu ya. Memang ada beberapa yang bisa diselesaikan oleh Undang-Undang ITE, tapi tidak semua bisa diselesaikan karena memang tingkat-tingkat kejahatannya gitu ya, itu bervariasi sekarang. Sinta juga mengakui bahwa regulasi yang Indonesia miliki sekarang ini cukup general. Sehingga untuk mengatasi masalah kesehatan digital secara spesifik, sebetulnya membutuhkan regulasi khusus. Kalau bisa kasih contoh di negara lain, sebetulnya pengaturan tentang ini itu mereka sektoral gitu. Jadi mereka punya regulasi tentang cybercrime khusus gitu ya. Karena ini tidak bisa diatur dalam satu regulasi yang sangat komprehensif, tapi akhirnya banyak lubangnya gitu. Karena terlalu general gitu. Jadi menurut saya ya pemerintah sekarang harus mulai memikirkan, mengatur secara spesifik tentang Undang-Undang Kejahatan Cyber. Ada pula Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini mengatur pelindungan privasi dan keamanan data pribadi persorangan. Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, akan tetapi masih ada saja yang melanggarnya. Karena secara konsep sebetulnya kenapa sih Undang-Undang PDP itu harus ada gitu. Konsepnya adalah bahwa data pribadi itu bukan berarti tidak boleh diproses. Silahkan diproses, tapi ada aturannya gitu ya. Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Bonifacius Wahyu Pujianto mengatakan regulasi data pribadi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Yang paling krusial tentu adalah bagaimana melindungi data-data pribadi ataupun transaksi yang dikelola oleh institusi, baik itu pemerintah maupun swasta. Nah, kebetulan pemerintah sudah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data harus dikumpulkan, dikelola, dan diproses secara bertanggung jawab. Bila ada kebocoran atau pelanggaran perlindungan data pribadi, akan ada sanksi hukum, mulai dari membayar denda ataupun perbaikan sistem. Bonifacius juga menjelaskan bagaimana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini seharusnya dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah agar tidak terjadi kebocoran data. Jadi, data-data itu ada ketentuannya. Dia harus, pertama harus dijaga. Tidak sampai terjadi data bridge, karena nanti bisa digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, disalahgunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, data itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai tanpa ada persetujuan kita, ternyata data kita digunakan untuk keperluan analitik lainnya. Sebagai manusia yang hidup juga di dunia digital, tentu kita perlu meningkatkan kesadaran akan risiko. ICA, sebagai aktivis di Samahita, juga selalu mengkampanyekan terkait pentingnya menjaga privasi. Termasuk batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam membagikan data pribadi. Kita punya hak loh untuk tanya ini data yang kita kumpulkan itu untuk apa, terus data yang kita berikan itu tuh keperluan untuk apa, dan kita memberi izinnya sampai mana gitu. Manusia yang hidup di dunia digital dapat diidentifikasi melalui data-data yang mereka miliki. Kumpulan data inilah yang seringkali dikenal dengan istilah tubuh digital. Terkadang, masyarakat seringkali lupa bahwa menjaga tubuh digital sama pentingnya menjaga tubuhnya di dunia realita. Kayak kalau dulu, mungkin tubuh yang perlu kita jaga cuma tubuh fisik, tapi sekarang adalah tubuh digital. Sebagaimana kita menjaga tubuh fisik, begitu juga seharusnya kita menjaga tubuh digital. Jadi konsep ketubuhan digital itu yang perlu setiap orang pahami ketika mereka mau masuk jadi netizen atau orang yang menggunakan internet. Masyarakat perlu memahami dan menyadari bahwa password, email, nomor telepon, nama lengkap, foto pribadi, rekening, dan data pribadi lainnya merupakan bagian dari tubuh digital. Kurangnya kewaspadaan bisa membuka peluang risiko kejahatan seperti kasus penipuan. Melalui pelatihan keamanan digital di berbagai lokasi bisa meningkatkan kesedaran masyarakat dalam menjaga tubuh digital mereka. Kami selalu bicara dalam internet sehat bahwa teknologi itu netral, siapapun yang menggunakan akan mempengaruhi teknologi itu kemudian sifatnya seperti apa. Kalau orang yang lihatnya jahat, maka sifatnya akan jadi jahat. Kalau kemudian kita memanfaatkan yang positif, maka hasilnya positif. Di samping itu, pelaku UMKM juga dianjurkan melakukan autentikasi dua faktor dan mengganti password akun secara berkalah. Ini untuk menghindari pembobolan data. Selain membekali diri dengan edukasi, pemerintah juga membuka kanal aduan terhadap kejahatan digital. Kementerian Kominfo menyediakan situs pelaporan seperti aduankonten.id dan cekrekening.id untuk mengadukan modus penipuan dan konten negatif. Hingga kini, Kementerian Kominfo masih mengandalkan aduan dari masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi penipuan. Aduan diperlukan karena dari situ kita bisa mendapatkan informasi di mana terjadinya upaya kejahatan di dalam dunia digital. Terus terang, kembali kami sangat harapkan masyarakat berperan aktif ya, karena kami dari Kementerian Kominfo sangat bergantung pada aduan dari masyarakat. Dari laporan ini, Kementerian Kominfo akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, mulai dari OJK, Kementerian Keuangan, ataupun Cybercrime Kepolisian untuk memberi tindakan lanjut seperti pemblokiran atau penindakan lain. Regulasi sudah ditetapkan, walaupun belum sempurna. Pemerintah juga melakukan upaya untuk menekan angka kejahatan digital yang semakin merajalela. Masyarakat mau tak mau harus berdaya, membentengi diri menghadapi kejahatan digital. Meskipun ada yang mengintai setiap langkah di jagad maya, masyarakat perlu selalu waspada. Terutama dalam melakukan segala aktivitasnya di dunia daring. Selalu waspada, karena tak sepenuhnya aman saat berselancar di dunia maya. Kita harus menggerakkan ekonomi digital kita. Startup, kita harus dorong semakin banyak. Masyarakat juga mengkonsum, memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga nanti terjadi perputaran ekonomi. Kekuatan internet tidak akan menghilangkan kekuatan lokal. Kekuatan lokal ini akan semakin bangkit dengan adanya internet. Put diplomasi itu jauh lebih kuat. Karena kalau sudah kenyang itu damai. Terima kasih telah menonton!